Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue Aco Bule Kali ini gue mau bercerita sama teman-teman sekalian Soal perjalanan gue ke Jakarta Kenapa di Jakarta? Karena gue mau hadiri acara bersama VinoNers Indonesia dan Jakarta Maxoners Bagaimana keseruannya? Ini ceritanya Subuhini Randung masih sangat dingin Masih diselimuti dengan kabut tipis Hari ini gue akan menuju ke Jakarta Untuk menyambangi saudara-saudara Jakarta Maxoners Dan anak-anakku di VinoNers Indonesia Semoga tidak ada kalangan Dan tiba dengan selamat Bismillah Hari ini sebetulnya agak spesial acaranya Karena GMO akan melaksanakan buka puasa bersama Kaligus silaturahmi Dan ada beberapa Penelan produk-produk baru Yang satu lagi adalah Ulang tahun ke-17 VinoNers Indonesia Ini gue bilang agak spesial Karena ini salah satu klub gue yang Sudah berusia 17 tahun Jalanan pada larang Seperti biasa masih sepi sekali Tidak ada orang Hanya ada kabut tipis dengan gue Dan beluji Terima kasih telah menonton! Karena masih subuh Dan waktunya juga sahur Jadi gue menjembatkan diri mampir Ke langganan gue Bubur ayam cianjur Menikmati sahur Cuaca agak sedikit Kerimis Lalu gue masuk puncak Tapi gak jadi masalah Karena tidak hujan Hanya kerimis saja Tapi buat teman-teman yang melalui puncak Waktu gue jalan di sini Di bulan puasa ya Mesti agak sedikit hati-hati Karena ada perbaikan jalan Di beberapa seksian Terutama di depan Ataun Itu sampai ke bawah Ke dekat Kebum teh Dan termasuk tepal tukuda Itu juga ada Perbaikan jalan Dan berpasir ya guys Jadi ini mesti Hati-hati Kalau kita gak waspada Maik motor bisa kepleset di sini Akhirnya gue tiba di Bogor Bogor dikenal juga dalam bahasa Belanda Buitenzok Adalah sebuah kota yang terletak Di provinsi Jawa Barat Indonesia Kota ini terletak 59 km Di sebelah selatan Jakarta Dan merupakan Enklef Kabupaten Bogor Bogor dikenal dengan Julukan kota hujan Karena memiliki curah hujan Yang lumayan sangat tinggi Pada masa kolonial Belanda Bogor dikenal dengan Nama Buitenzok Yang berarti tanpa kecemasan Atau aman tenteram Dari sini gue Menuju ke tempat Abang gue dulu Karena udah lama sekali Gue gak jumpa Sama abang gue Di daerah Cineri Setelah numpang istirahat Beberapa jam Akhirnya gue Meneruskan perjalanan Menuju ke Acaranya JMO Akhirnya tiba gue Di Belisimo Nama tempatnya Di daerah Tanggerang Disitu ya Disina Sudah kumpul anak-anak Dan motor juga Rame bener Alhamdulillah Bisa Kumpul 30 motor Kita berbuka Berpuasa bersama Dan Kita bersilaturah Ngobrol-ngobrol Santai Selamat sore Selamat maghrib Ini kita ada di Jakarta Di Apa namanya Masimo Belisimo Italiano Ini kayaknya Workshop Fespa Ini Sama anak JMO Biasa Kalau buka Berarti Kaum Duafa Jadi silahkan Yang Duafa Duluan Hari ini Ada acara Kayaknya ada Workshop juga Terus Kita hangout Soal Soal JMO Kita lihat Nanti ada apa aja Oke Selamat Tunggu Kak Sini Abdullah Our import Riders Import Export 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 Not import selamat menikmati 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 share like dan subscribe dan berikan komentar pada video ini dan semoga informasinya bermanfaat dan videonya menarik terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat datang di Bandung jika cuaca mendukung kita akan mendapatkan pemandangan kota yang indah saat tiba ini sampailah kita pada tujuan akhir di home base Bandung selamat datang kembali aca boleh dan plui